Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sobat Dapur Kali ini Bang Sobat mau bikin menu yang praktis lagi Dari bahan dasar pisang dan tepung Oke langsung aja ya Kita akan buat ini pisang Kita mau kukus dulu Nah kebetulan kukusannya udah panas Ini kita kukus sampai dia matang dulu nih Oke Setelah 10 menit dikukus Ini kita mau angkat Nah sekarang pisangnya kita mau halusin Jadi di ulek aja nih Pisangnya udah empuk banget Karena emang pisangnya udah dikukus ya Jadi sudah empuk Sampai halus ya Oke udah halus Kita mau pindahin dulu Susu bubuk Kita masukin aja Susu bubuk Jadi satu Terus kita kasih garam Garam sekitar Seperempat sendok teh Oke Dan opsional Kalau pengen lebih manis Boleh kita kasih sekitar Satu sendok teh Atau dua sendok teh Ini kita kasih dua sendok teh ya Biar lebih manis lagi nih Nah ini kita mau Aduk rata dulu Oke setelah kecampur rata Langsung aja kita akan Bentuk ya Jadi ini adonannya jadi udah Enak untuk dipulung Ini kita ambil kira-kira Sejumput lah ya Kita pipihin Ini jadi kayak bikin Kue nastar Kita ambil Ini opsional ya Ada keju Bisa juga Pake coklat Atau apalah Yang enak buat Isian Kita masukin kesini Jadi ini Kalau misalkan Masih punya selai nanas juga Enak juga Pake selai nanas nih Kita buletin Disini Seperti kita bikin Nastar Tuh ya Tapi ini ukurannya gede ya Buletannya gede Kalau nastar kan kecil Lakuin dulu Semua kayak gini Ini bakalan enak banget Nah sekarang kita mau isi Yang coklat Ini kita ambil Sejumput ya Jadi Kalau untuk isi coklat nih Kita Bentuk dulu ya Bentuk kayak Bikin Apa namanya tuh Pempek Kayak gini Tuh Terus kita Isi Dengan Coklat pasta Wah Cukup Kita tutup Begini doang tuh Set Bulet Sudah Tutup Nah Ya Bulet kan tuh Giniin dikit dah Sudah Selesai Nih Ini Isi coklat Lakuin terus Sampai adonannya Abis Sekarang kita mau bikin Adonan pencelup Disini ada terigu Ya Terigu biasa Kita kasih Air Tengahnya Terus kita aduk Aduk Ini cuma buat adonan pencelup Jadi kita gak usah ditambahin apa-apa Sekarang kita mau tamburin ya jadi kita pakai tepung kering juga selain tepung apa adonan pencelup nah tepung kering ini kita mau kasih ini ya maizena jadi ini terigu protein tinggi kita kasih maizena Sekitar dua sendok kita aduk rata oke udah nah ini kita memasukin si bola-bola pisang ini ke dalam adonan pencelup ya kita masukin aja Seberapa biji Oke nah setelah dia masuk kita taruh disini Jadi ini kita kasih ke tepung kering Ini sekali aja ya untuk nyelupin ke adonan pencelupnya ini cukup sekali dan ini langsung setelah dari tepung kering langsung kita goreng Jadi ini minyaknya juga udah dipanasin Oke ya ini udah masuk ke dalam tepung kering kita aduk-aduk Dia aduk-aduknya gak banyak-banyak ya gak terlalu diaduk-aduk banget cukup Asal udah kelihatan dia ada gelombang-gelombang kecil ya nah gelombang-gelombang kecil ini bisa langsung digoreng Jadi ini crispy nih Langsung goreng aja ya langsung kita masukin ke sini Oke langsung Oke Langsung kelihatan gemeripik Oke habis ya kita tunggu Ini bakalan kelihatan ya kalau dia bakalan garing dan keriting Bisa kita lihat Nah ini nanti dia juga akan naik atas permukaan minyak Tuh ya kelihatan banget bakalan keriting Wow udah kuning kemasan Langsung aja kita angkat keriting-keriting gemeripik Ini mau kita kasih topping ya jadi kita jualnya nih kita cup-cupin aja ya sob Wow jadinya gemeripik ya ini mau kita kasih topping ya jadi kita jualnya nih kita cup-cupin aja sob Bisa buat bisnis nih bisa buat bisnis nih ini kita kasih satu cup ini sekitar lima bola-bola pisang Wow mantap nih Wow gemeripik banget ya ini kita mau kasih topping bisa coklat bubuk ya bisa juga kita kasih Jadi ya macam-macam lah enaknya susu keju bisa juga ya dikasih topping atasnya Ini kita akan jual per cup Ini ininya apa Luarnya ini crispy Nah selanjutnya kita kasih ini topping ini ya coklat bubuk Wah coklat bubuk juga jadi tambah ini benar nih menggugah selera banget nih Wow ini kalau mau dikasih gula halus juga bisa juga gula putih yang gula halus ya Sebagai topping menambah citra rasa yang luar biasa Udah di toppingin kita mau cobain langsung nih ini crispy bakalan nih Wah kita mau lihat dulu deh dalamnya ya kita buka dulu nih Wah keju Hmm mantep banget nih Langsung cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm Garing Manis Legit Enak banget Mantep nih istimewa banget nih Sekali caplok Hmm 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 Luar biasa Satu lagi kita mau cobain yang coklat Ini dalamnya coklat sob Kita mau lihat ya dalamnya Wow coklat Hmm Hmm Ini coklatnya meleleh nih Enak banget nih Caplok langsung Ini bisa langsung makannya caplok sob Bismillah Bismillah Ya Him Asli Si sides Hai